Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi daripada mengusingkan kepala, menebar ancaman setelah mengakhiri masa hukuman, lebih baik para pelaku kejahatan yang super keji termasuk psikopat, kalau di usianya sudah dewasa, jahat tulisannya hukuman mati Tapi karena pelaku masih berusia kanak-kanak, maka apa boleh buat? Cara kita menyikapinya, cara kita memikirkannya, dan bahkan cara kita nanti menyidangkan atau memprosesnya secara hukum harus mengacu pada undang-undang sistem peradilan pidana anak Ada dua hal yang menurut saya sangat relevan, pertama semarah apapun kita, setakut apapun kita terhadap pelaku yang masih berusia kanak-kanak namun perilakunya sudah sedemikian keji, undang-undang mengingatkan kita untuk memastikan bahwa hukuman yang kita jatuhkan terhadap yang bersangkutan adalah bersih dari unsur dendam Jadi sejak ini kita memang harus mencoba menetralisasi perasaan kita juga, betapapun kita marahkan peristiwa ini, itu pertama Yang kedua adalah, orang-orang yang melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, ancaman hukumannya adalah maksimal adalah hukuman mati Tapi karena pelaku masih berusia kanak-kanak, maka ancaman hukumannya maksimal adalah 10 tahun Pertanyaannya, adaikan anak pelaku ini akhirnya melahiri atau menjalani masa hukuman selama 10 tahun, apa yang akan dikirakan kepada dia? Di penjara jelas tidak akan memunculkan efek jerah, maka kemungkinan yang tersisa adalah rehabilitasi Persoalannya, sampai detik ini saya tidak menemukan adanya program rehabilitasi yang mujarab Yang bisa mengubah tabiat atau keperibadian anak-anak dengan perilaku yang amat sangat sadis semacam ini Jadi kita serba-sala, di satu sisi kita dituntut untuk mengedepankan rasa bebas dari dendam Sedikit banyak menaruh kepedulian dari sisi kemanusiaan Tapi di lain sisi kita juga tidak bisa menemukan jawaban Pelaku semacam ini harus kita kenalkan perlakuan semacam apa Berarti memang untuk saat ini untuk rehabilitasi pun meskipun belum ada? Belum ada, silahkan cek referensi atau literatur apapun Saya yakin belum ada satu pun program rehabilitasi yang sungguh-sungguh solid disimpulkan Inilah program yang mujarab, yang efektif untuk mengubah tabiat pelaku semacam ini Baik, baik, baik Nah, untuk tanggapan dari Bapak sendiri kira-kira bisa terjadi seperti ini latar belakang seperti apa? Saya selalu menganut pandangan bahwa perilaku manusia Perilaku abnormal manusia, termasuk perilaku jahat manusia adalah hasil interaksi dua faktor Faktor pertama adalah faktor dalam Berarti kita bicara faktor genetik, faktor disposisi, kondisi otak, dan seterusnya Faktor yang kedua adalah faktor situasi, faktor lingkungan Kita mulai dari faktor yang kedua Pemberitaan di media mengabarkan bahwa orang tua pelaku ini sudah bercerai Masuk akal Keluarga yang morat marit, keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang bercerai Mungkin saja kemudian memunculkan pola pengasuhan yang juga tidak tepat Sehingga akhirnya anak harus menjalani proses tumbuh kembang yang katakan anak tidak sehat Atau tidak wajar Perceraian Faktor yang kedua Juga berita dari media Bahwa pelaku si anak ini terinspirasi oleh apa yang dia tonton Film hororkah Atau film-film untuk dewasa lainnya Masuk akal lagi Teori mengatakan Apapun yang tidak tonton Apapun yang kita dengar Apapun yang kita baca Itu akan bisa mempengaruhi perilaku kita Dengan kata lain, teori ini ingin mengatakan Bahwa perilaku manusia sesungguhnya adalah hasil dari proses peniruan Teori ini disebut sebagai teori belajar sosial Lagi-lagi juga masuk akal untuk menjelaskan tentang perilaku si anak pelaku ini Itu faktor situasi Kita pindah ke faktor disposisi Ada studi yang mengatakan bahwa Anak-anak disebut sebagai Kalus unemotional Atau orang dewasa disebut sebagai psikopat Memang memiliki kerja otak yang berbeda dari orang kebanyakan Anak-anak atau orang dewasa dengan perilaku yang amat sangat sadis Kejam jahat seperti ini Memiliki bagian otak tertentu yang tidak bekerja secara normal Yang mengakibatkan empatinya nyaris tidak ada sama sekali Atau mungkin memang tidak ada Ketiadaan empati itulah Ketiadaan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain itulah Yang menyebabkan kenapa kemudian orang-orang semacam ini Relatif mudah sekali memunculkan perilaku-perilaku jahat yang di luar batas-batas kemanusiaan Kenapa? Karena sekali lagi mereka tidak bisa merasakan penderitaan orang lain Mereka tidak bisa menghayati kesakitan orang lain Mereka tidak bisa sungguh-sungguh meresapi bagaimana kesedihan, ketakutan, perasaan terteror, perasaan putus asa Sesungguhnya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menjadi korbannya Kenapa? Karena sekali lagi Karena memang kerja otaknya dari sananya memang sudah berbeda dengan kebanyakan orang Nah kombinasi dari faktor disposisi dan situasi Atau konkretnya kombinasi dari faktor otak yang berbeda Dengan adanya faktor perceraian orang tua Dan faktor tontonan yang tak semenggah Nah itulah beberapa faktor yang saya pikir relevan untuk di eksplorasi Guna menjelaskan tentang sebab-sebab mengapa ada anak dengan perilaku sedemikian lubang Berarti memang itu yang munculkan rasa seperti Oh ini ada sebuah achievement bagi saya Ketia dan empati Jadi apapun yang saya lakukan Termasuk yang saya lakukan terhadap orang lain Perspektifnya adalah apa manfaatnya bagi saya Empat tabiat yang muncul, yang menjadi penanda Pertama, impulsivitas Yang kedua agresi Yang ketiga adalah manipulatif Dan yang keempat penyimpangan, deviant Nah, kalau ingin dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku Termasuk anak-anak yang dengan perilaku sedemikian lubang Maka empat unsur ini harus digali Saya ulangi, impulsivitasnya bagaimana? Agresi atau perilaku kekerasannya seperti apa? Perlaku manipulatifnya, coraknya seperti apa? Dan yang keempat, deviant Penyimpangannya dari orang kebanyakan seperti apa? Empat unsur itu Oke, dapat kita lihat dari contoh nyata tersebut Bahwa ada anak remaja SMP Membunuh Balita umur lima tahun Tadi sudah dijelaskan Oleh ahli psikologi forensik Kenapa kita ambil psikologi? Karena ini menyangkut juga ke psikologi anak Tadi sudah dijelaskan bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal Yang dijelaskan Seperti teori yang sudah kita bahas tadi Yang gimana teori Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih Terima kasih Oke, yang selanjutnya Ada teori interaksionis Atau interaksionis perspektif Yang mana teori ini Menggunakan pendekatan Yang diberikan secara objektif Yang berfokus terutama pada Karakteristik yang menyimpang Atau kondisi yang menimbulkan Tindakan menyimpang Dan pendekatan ini Berfokus pada konstruksi Dan tindakan Baik dari penyimpangan itu sendiri Dan orang-orang Yang menyebut mereka menyimpang Pada peristiwa sosial Pada interaksi sosial Nah, sebenarnya teori interaksi ini Itu hampir sama dengan Teori labeling Sayangnya Dikarenakan keadaan Kami menemukan sumber literatur Teori interaksionis Dalam bahasa Indonesia yang lengkap Itu sedikit Hampir tidak ada Sehingga kami menemukan Salah satu sumbernya Dari literatur asing Dari buku karangan Earl Robinson Dan Martin Winberg Yang berjudul Deviants The Interactionist Perspective Artinya adalah Penyimpang Dalam pendekatan interaksionis Nah Interaksionis ini Sebenarnya apa sih? Interaksionis ini Kalau menurut Good Itu adalah Menyatakan bahwa Orang beraksi Berdasarkan makna Atau meaning Makna Yang timbul Karena adanya Interaksi dengan orang That's why Teori ini Dibilang teori Interaksionis Nah Makna yang terus-menerus Berubah Karena adanya Interpretasi Terhadap Objek Orang lain Maupun situasi Hal inilah yang membuat Teori ini Hampir sama dengan Teori labeling Atau Labeling theory Seperti yang Kita Telah pelajari Sebelumnya Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati